bedanya apa bedanya Bitcoin itu mainly adalah store of value ya ada yang bilang emang menjadi payment ya bisa aja boleh aja tapi masalahnya memang harganya yang naik turun kalau dipakai ya untuk payment ya repot gitu kan jadi mainly adalah store of value sedangkan kalau blockchain platform itu istilahnya adalah smartphone platform dan network key yang didisrupsi apa aja ya kalau Bitcoin itu hanya mendisrupsi store of value kemudian kalau blockchain platform itu banyak industri yang bisa didisrupsi ya bisa dari industri finansial ada properti art marketplace ada terifatif dan sebagainya jadi bisa dibilang semua yang bisa di tokenisasi nah jadi istrupsinya sangat besar ya termasuk juga anti-trust ya anti persaingan monopoli social media juga bisa nah memang ada kalau kita lihat ethereum itu kemungkinan bisa menjadi deflationary asetnya maksudnya bisa menjadi store of value juga kemungkinan ya ada yang namanya ethereum proposal 1559 ya kayaknya sih bakal diterapin Juni 2021 apakah akan mundur belum tahu ya jadi baru di ethereum saja ya yang kemungkinan bisa menjadi store of value tapi kita masih semua belum tahu ya nah use case-nya kalau Bitcoin borderless ya sepanjang orang mau pakai ya orang peer-to-peer ya si A sama si B sepakat yaudah negara akan sulit untuk menghentikan ya seperti halnya bittorrent ya bittorrent ilegal tapi negara-negara mau ngeblokin juga susah ya namanya peer-to-peer nggak bisa di blokir udah sekian tahun mau di blokin nggak bisa-bisa gitu ya nah kalau blockchain platform itu use case-nya bisa punya regulasi yang diatur secara lokal ya ini makanya bisa bisa menjadi lebih lambat gitu ya lebih lambat penerapannya ya misalnya apa tokenized aset ya Anda menyimpan token property apakah itu secara legal diakui oleh negara kebanyakan belum ya lalu contoh lain makerdau itu dia bikin kerjasama dengan blok square untuk onboarding real world asset ya maksudnya adalah bisa menjambikan properti untuk mengeluarkan mengeluarkan stablecoin nah mereka itu langkahnya adalah membuat tokenisasi properti white label jadi Anda bisa pakai platformnya dia untuk dipakai di negara Anda kenapa bikin white label karena tiap negara framework legal-nya beda-beda ya stablecoin juga sama izin-izin tiap negara bisa beda-beda ya nah ini Anda bisa lihat derivatif ya derivatif ini dibandingin market cap-nya atau potensi market-nya dengan Bitcoin seperti apa itu bedanya seperti ini ya jadi Anda bisa lihat perbandingannya market market size-nya gold dengan derivatif segede apa yang gold itu kan Bitcoin di sebelah kiri dan derivatif sebelah kanan ini banyak banget derivatif belum cukup segitu masih banyak lagi ya jadi market size-nya blockchain platform selain Bitcoin itu sebenarnya gede banget ya tapi ya itu namanya potensi ya potensi nah derivatif ini dan banyak area yang didisruksi oleh platform ini itu mengakibatkan sebetulnya player yang bisa bermain di blockchain platform ini ada banyak banget ya berbeda sama Bitcoin yang namanya emas hanya ada satu gitu ya mungkin Bitcoin sebagai store of value itu bidarnya hanya ada satu tapi kalau blockchain platform itu harusnya ada banyak ya kayak misalnya mendisruksi finansial ya finansial tuh Anda bisa lihat bank itu di Indonesia sendiri ada lebih dari 4 saham yang listik di perusaha efek jadi harusnya cukup banyak ruang untuk lebih dari satu pemain ya terima kasih terima kasih terima kasih